Oke teman-teman, sekarang saya punya kabar yang lumayan bagus buat teman-teman semua yaitu saya akan bikin giveaway Tato Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel kali ini saya mau bikin konten lagi atau video sambil duduk-duduk manis sebelum kita masuk ke topik pembahasannya teman-teman masih ingat itu saya pernah bikin konten selama saya ikut kontes dan dapat juara buat teman-teman yang belum lihat bisa nonton disini atau bisa cek link di deskripsi video ini oke disini saya mau bahas tentang kegagalan saya atau belum beruntung saya selama ikut kontes itu ada 3 kali nah disitu saya nggak dapat apa-apa atau nggak dapat juara itu pertama kali saya nggak dapat juara waktu saya ikut kontes juga pertama kali dalam hidup atau pengalaman pertama saya ikut kompetisi nah waktu itu acaranya dibikin di Manado kalau nggak salah tahun 2013 apa 2014 nah teman-teman bisa lihat di sini suasana kegiatannya nah waktu itu dan jurinya yang saya ingat waktu itu ada Meki dari magic ing Bali ini orangnya disini nah di acara ini bikinnya dua hari yaitu kategori black and grey sama color seperti biasa dan temanya itu harus realis nah teman-teman bisa lihat ini adalah apa namanya sketsa saya karena pertama kali saya ikut kontes itu saya belum belum paham apa-apa jadi saya gambar dulu di kertas gambarnya dan saya stencil di tubuh ah dan hasilnya seperti ini ini kategori black and grey gambar anjing cihuahua di sini nah sementara di hari kedua itu saya bikin gambar ini gambar Johnny Depp atau Captain Jack Sparrow lumayan jelek nah ini gambar saya di sini ada anjing cihuahua dan di sini ada Jack Sparrow di sini saya nggak dapat apa-apa atau song karena ini juga termaksud termaksud pengalaman pertama saya ikut kompetisi kompetisi Tato di Manado dan kedua itu saya ikut kompetisi di acara ini masih sama masih di Manado ini di Mantos tahun 2015 nah ini konsep saya seperti ini nah teman-teman bisa lihat di sini saya gambar Ghost Rider Ghost Rider motor sama potretnya ini ada Nicholas Jake di sini hehehe Oh iya di sini acaranya satu hari kategori color dan temanya itu harus otomotif nah sementara di sini saya bikin gambar Ghost Rider gambar ini saya orangnya dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya suka gambar yang aneh-aneh atau suka cari konsep yang yang berbeda lah dari teman-teman yang lain jadi saya bikin gambar Ghost Rider sementara temanya harus gambar otomotif jadi banyak di sini teman-teman yang bikin gambar teman-teman peserta yang bikin gambar gambar MotoGP atau gambar mobil gambar apa sementara saya hanya bikin gambar motor-motor Ghost Rider terus yang jadi gambar utama saya potretnya nah disitu adalah kesalahan terbesar saya karena namanya tema itu kita harus lebih menonjolkan apa yang menjadi tema sementara saya di sini saya tonjolkan hanya potretnya nah doang ini adalah kesalahan yang paling terbesar yang saya nggak sadar waktu itu jadi buat teman-teman yang mau ikut kompetisi namanya kalau dia pakai tema usahakan yang kita tonjolkan itu adalah tema dari kegiatan tersebut nah ini adalah pembelajaran buat kita semua ini dia gambarnya seperti ini dan saya nggak dapat apa-apa juga disini nah disini ada peserta semua peserta kita dari Sulawesi Utara mungkin dari teman-teman ada yang kenal disini bisa komen di bawah oke lanjut di kegagalan yang ketiga disini saya nggak dapat apa-apa juga di acara di Palu ini acaranya di tahun sabar saya cek dulu di tahun 2015 tahun 2015 di Palu di Snowbeer Cafe itu saya bikin gambar yang ini nah teman-teman bisa lihat disini ada gambar medusa ah ini pas disini gambar medusa saya bikin dan saya nggak dapat apa-apa disini karena ini juga kesalahan masih sama seperti yang kedua tadi disini panitia kasih kita tema itu harus gambar binatang sementara saya disini bikin gambar medusa saya pikir ini kan ada medusanya kan ada ularnya di kepala jadi ah bolehlah tapi ternyata itu juga kesalahan karena saya hanya fokus di potretnya di gambar wajahnya ini doang sementara yang jadi temanya itu yang harusnya kita tonjolkan saya hanya bikin ya gaya yang seperti ini atau nggak jelas dan akhirnya saya juga kalah disini nggak dapet apa-apa jadi pelajaran juga buat saya ini gambarnya teman-teman bisa lihat disini nah pokoknya waktu ini juga adalah kesalahan ter terbesar juga termaksud karena terlalu egois pengen beda dari yang lain pengen ya pengen tampil beda lah jadi resikonya ya resikonya nggak dapet apa-apa oke jadi itu adalah tiga karya saya yang gagal bukan gagal sih maksudnya yang belum belum beruntung atau belum sempet dapat juara waktu itu dan jadi pembelajaran sampai saat ini oke semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi pokoknya teman-teman kita tunggu aja oke teman-teman sekarang saya punya kabar yang lumayan bagus buat teman-teman semua yaitu saya akan bikin giveaway kemarin kan saya pernah bikin juga yaitu giveaway gambar kertas atau gambar anime yang saya buat dan siapa saja yang pertama kali DM ke saya mau gambar itu saya akan berikan gambarnya dan gambarnya sudah saya kirim ke sini pemenangnya buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa cek di sini jadi kali ini saya akan bikin giveaway tato oh ya buat pemenang gambar anime tadi itu saya juga bukan cuman kirim gambarnya saya juga kirim bonus yaitu baju yang ini teman-teman bisa lihat ini baju saya baru bikin di sini ada gambar mesin tato yang artinya ya buat para semua pecinta tato lah terus di sini ada gambar logo yang tentang doa atau harapan dan di sini ada logo semangat atau kerja keras dan ini logo hati yang artinya adalah cinta atau kasih sayang ya sik oke buat teman-teman yang mau ini saya akan bikin juga kali ini yaitu giveaway tato yaitu berupa tato black and grey kategori black and grey ukuran 15x10 cm jadi teman-teman syaratnya cukup gampang atau mudah di sini saya mau dikasih syarat sama teman-teman yaitu teman-teman posting tato teman-teman semua di Instagram tato yang teman-teman rasa paling keren paling bagus atau paling jelek paling konyol paling lucu bisa teman-teman posting dan tag ke Instagram saya oke nanti dari situ saya akan pilih siapa yang berhak jadi pemenang atau ya yang bakalan menang lah kali kali ini di sini juga saya enggak enggak cuma bakalan bikin tato saya juga akan kasih apa namanya ini baju saya yang baru saya bikin yang ini buat teman-teman semua yang beruntung tapi hanya satu orang jadi di sini dapat tato plus bonus kaos dari saya oke teman-teman jadi caranya hanya seperti itu cukup mudah teman-teman tinggal upload karya atau tato yang ada di badan teman-teman semua dan kirimkan ke saya atau take ke akun Instagram saya juga biar saya bisa cek nantinya dari dari 10 karya yang saya rasa bagus atau lucu atau gimana itu saya akan bikin video selanjutnya di situ saya akan mereaksi tato-tato teman-teman semua sekaligus saya akan bikin videonya sama yang menang di giveaway kali ini oke teman-teman jadi video kita cukup sampai di sini semoga teman-teman semuanya beruntung bye